Intro Nikita Mirzani sempot Roy Kiosi gara-gara posting ini Ini katanya Roy Kiosi mengunggah momen perdamaian dengan Abril Pemilih akun Youtube Hikmah Kehidupan di akun Instagramnya Dalam video Abril dan ayahnya Tampak bersujud memohon ampun kepada Roy Saya menyadari setiap manusia pasti punya kesalahan Namun jika niat ingin berubah jauh lebih baik Lagi itu niat yang bagus Dengan ini Pertanggal 19 November 2019 Saya mencabut laporan polisi Tulis Roy Kiosi Pada keterangan video yang diunggah pada selasa 19 November 2019 Kenapa saya cabut? Karena saya enggak tega dan pasti setiap orang bisa hilap Dan tentu setiap orang punya kesempatan kedua Untuk memperbaiki kesalahannya Sambungnya Unggahan itu mendapatkan komentar beragam Dari warganya termasuk Nikita Mirzani Bintang nenek Gayung itu merasa Unggahan Roy kurang pantas untuk dipublikasikan Sebab memperlihatkan sosok ayah Abril Yang ikut bersujud di hadapan pria Indigo itu Roy Yang salah anaknya Kenapa Ortonya lo posting lagi Sujud-sujud gitu Apa sih maksudnya ini? Komentar Nikita Mirzani Pada postingan Roy Kiosi Kalau niatnya memaafkan Ya maafin aja Kenapa juga posting-posting gini Kan yang menggiring opini Lo Roy Pakai sebut-sebut inisial Makanya ada orang yang bikin channel Youtube begitu Sambung Nikita Mantan istri Devo Latif itu justru menilai kasus Pengfitnahan terjadi Karena kesalahan Roy dan seorang perempuan yang ada di dalam vlog Saluran Youtube Robi Purba Sebab keduanya telah menyebut inisial nama restoran yang diduga menggunakan pesugihan Coba lo sama teman lo Yang berhijab enggak sebut inisial Enggak bakalan ada deh Yang posting-postingan kayak gini Aduh Roy Bisa banget deh ah Cipok nih tulisnya Sebelumnya Akun Youtube Hikmah Kehidupan telah menebar fitnah Roy Disebut menuduh Ruben Onsu menggunakan pesugihan dalam bisnis restorannya Padahal video itu merupakan hasil catutan Dari vlog saluran Youtube Robi Purba Dimana Roy hanya menyebut inisial nama restorannya saja Roy pun geram dengan fitnahan tersebut Dia membuat laporan di kemulisan terhadap akun Youtube Milih Hikmah Kehidupan Berserta pemiliknya April dalam laporan Roy Sang pemilik akun dikenakan pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang IT dan atau pasal 311 KUHP Dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara Itulah guys Nikita Mirzani yang sempot reaksi gara-gara posting hal yang tak pantas Bagaimana menurut kalian? Comment di bawah Like Dan Subscribe Subscribe Terima kasih telah menonton